Jadi bahwa dalam pandangan kami bahwa pemilu untuk mengujudkan pemilu yang berintegritas dan beretika misalnya, jadi tidak yang saya berbeda, jadi berintegritas. Saya kira ada empat elemen pokok yang punya merah kesan mengujudkan pemilu 2019 ini untuk beretika dan berintegritas. Pertama tentu adalah regulasi. Undang-Undang Tujuh telah mengatur itu bagian dari kitab suci yang berpengilu. Jadi aturan maiknya di situ. Undang-Undang Tujuh dan turunannya adalah PKPU dan perbawasan. Maka itu ada pijakan sebagai penyelenggara maupun bagi besar penanggung. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara. Halimen kedua penyelenggara. Penyelenggara punya peran penting karena sebagai penyelenggara, ya ibaratnya kalau pemilu ini sebagian dari kontestasi, ibarat permainan sebagulang, maka penyelenggara ini wasitnya. Jadi dalam dalam Tujuh penyelenggara ini satu kesatuan adalah tiga lembaga. KPU, Bawaslu, dan TKPP. KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian Bawaslu sebagai penyelenggara yang mengawasi sebuah tahapan, kemudian DKPP yang menjaga etika dari penyelenggara KPU dan Bawaslu. Tiga-tiganya ini adalah punya peran besar untuk mewujudkan pemilu yang beretika dan berintegritas. Tentu kami, Bawaslu, dan KPU, ini juga sudah diikat dengan kode etik. Maka di KPP yang menjaga kode etik. Inilah saya kira dalam rangka untuk mewujudkan pertama penyelenggara yang beretika. Jadi saat ini, kami ini di satu sisi melakukan proses pengawasan dan penindakan. Di sisi lain juga sering diundang di lantai lima oleh Pak Perumaman. Karena adanya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik. Dan pelanggaran dugaan kode etik itu macam-macam. Sampai persoalan tahapan kampanye, sampai pada persoalan seleksi Bawaslu dan KPU pun menjadi bagian dari yang meramaikan, tanda kutip meramaikan persoalan dugaan kode etik di KPP. Jadi itulah saya kira untuk menjaga etika dari penyelenggaraan. Yang kedua adalah pemilih masyarakat. Bagaimana masyarakat harus kita lakukan pendidikan politik kepada masyarakat menjadi pemilih masyarakat yang beretika dan berintegritas. Pemilih yang rasional. Pemilih yang mau datang ke TPS pada besok tanggal 17. Bukan hanya karena politik uang. Karena diiming-iming oleh tim kampanyenya untuk datang dan mencobos. Atau yang datang ke bilik suara 17 karena oleh tim kampanye cari siapa. Kemudian di beli uang, dia baru mau datang. Tetapi bahwa mereka mau datang karena punya panggilan bahwa inilah masa depan, lima tahun ke depan ada pada saya sebagai pemilih untuk menentukan masa depan, lima tahun ke depan, bagi pemilih beristratik maupun repress. Maka peran pada pemilih juga punya peran besar untuk pemilih yang berintegritas dan beretika. Maka tentu ini kewajiban kita, penyelenggara maupun partai politik untuk tidak hentinya melakukan pendidikan politik kepada pemilih masyarakat ini. Agar mesti pemilih yang juga tidak mudah untuk diberikan berita. Ada proses tabayu, klarifikasi, tidak semua berita yang ditelan-telan. Tentu ini bagaimana kita melakukan pencerdasan kepada pemilih. Dan yang terakhir adalah peserta. Peserta ini ada perseorangan, DPD, ada partai politik ketika dipilih, kemudian ada pasangan salat, presiden dan wakil presiden. Maka tentu, kita berharap kalau regulasinya sudah ada, penyelenggaranya punya etika, ada ODRT, pemilihnya juga beretika. Maka peserta pemilih juga harus punya integritas dan punya etika sebagai peserta pemilih. Apa yang kami harapkan adalah peserta pemilih juga pada posisi taat dan pantuh pada akuran main di Undang-Undang 7U maupun PKPU maupun Pembawas apa yang boleh dilakukan di masa kampenya dan apa yang tidak boleh dilakukan di masa kampenya. Kalau ini semuanya punya komitmen, kami yakin bahwa pemilih 2019 akan bisa jalan secara damai dan akan terpilih. Pimpinan, kemudian angkutan dewa, DPD yang amanah, yang bisa melakukan majuan dan bisa terhantai lagi, Pak Cahil Jani. Terima kasih.